Dan bagaimana juga kondisi sekarang setelah dipaksin tiga? Iya, sejauh sudah saya jalani vaksin pertama, kemudian lanjut kurang lebih 24 hari kemudian vaksin ke-3. Dan sampai dengan hari ini kami melaksanakan vaksin ketiga tidak ada masalah. Artinya semua aman-aman saja, baik-baik saja, tidak ada persoalan terkait dengan kondisi tubuh. Setelah vaksin satu dan dua. Oke, mungkin ada harapan bagi orang yang selama ini belum divaksin, Pak? Harapan kami, khususnya keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Asia Barat, bagi yang belum vaksin. Kalau belum vaksin pertama, segera melakukan vaksin pertama. Kalau sudah, vaksin kedua. Kalau yang sudah rata-rata melakukan vaksin kedua, segera lakukan vaksin ketiga. Karena ini semua adalah tujuannya, adalah untuk menjaga diri, menjaga keluarga, sampai dengan menjaga masyarakat dan bangsa. Agar kita semua dalam keadaan sehat walau itu. Ini kenapa harus dilakukan malam hari vaksinasi? Ya, tentunya agar para peserta vaksin itu tidak merasa bimbang dan ragu terkait dengan puasanya. Kalau seandainya divaksin, mungkin kalau di siang hari, karena dalam kondisi berpuasa, banyak juga yang mungkin tidak terdapat terkait dengan memasukkan jarum ke dalam tubuh. Walaupun ada beberapa pendapat, kalau itu memang urgent, maka dibolehkan. Tapi dalam hal ini kami pikir, biar para peserta ini merasa nyaman, kondisi sudah sehat, sudah tentunya dikonsumsi makanan, minuman, dan sebagainya. Alangkah baiknya kondisi dalam korek istifik, itu divaksin. Nama apa? Nama saya Khairul Azhar, S.A.G. M.S.M.S. Sebagai apa, Jepang? Kepala Kantor Kementerian Agama Pemupatian Adiabara. Terima kasih.